selamat pagi apa kabar teman-teman lihat channel jumpa lagi ya kali ini tetap membahas soal ikan asinnya cuman campurannya dengan melinjo muda nah ini bahannya tentu saja ikan asin melinjo bahan merah, bawang putih, cabai rawit, laos dan lombok ide atau lombok besar bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi kita iris-iris seperti ini ya bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lombok gede, laosnya diiris-iris seperti ini kemudian melinjo mudanya itu kita rebus hasilnya seperti ini ya kan biar lempuk terus ikan asinnya direndam air panas untuk menurangi rasa asinnya bumbu tadi ditumis seperti ini ya nah tumis kemudian masukkan teri asinnya teri asinnya nah sudah matang masukin bumbu ngedap masukin minjunya teri asin teri asin melinju sudah masak dan siap dinikmati selamat mencoba ya teman-teman semoga berhasil jangan lupa ya subscribe, like, and share terima kasih selamat menikmati